Hai baik sekarang kita akan belajar tentang lighting di sini kita akan menggunakan render engine cycle sekarang saya membuat dulu objeknya disini kita menggunakan lighting tipe poin untuk poin itu di baratnya seperti lampu di sini terdapat radius menggunakan jangkauan dari cahayanya terlihat kan perbedaannya terlihatkan perbedaannya seperti apa disini terdapat power atau seberapa kuat pencahayaannya semakin kecil maka cahayanya akan semakin berduk lalu setelah poin ada tipe 2 2 3 4 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 10 11 11 13 15 16 15 17 17 17 sendiri perbedaan bayangan antara pencahayaan tipe matahari dengan tipe poin lalu disini ada pencahayaan tipe spot spot ini dibaharatkan seperti sorotan lampu dan lingkaran disini merupakan ukuran dari sorotan lampu tersebut nah sekarang kita atur seberapa ukuran sorotan lampu itu menggunakan spot size kita perkecil nah semakin kecil berat makanya maka semakin kecil ukurannya lalu kita perbesar lagi nah seperti itu lalu disini pencahayaan tipe area disini kita bisa mengatur ukuran dari cahaya tersebut misalnya kita menggunakan set square atau persegi panjang kita bisa ubah ukurannya seperti ini atau kita memperlebar ukurannya nah selain tipe-tipe pencahayaan kita bisa mengubah warna dari pencahayaan tersebut seperti ini kita bisa mengatur warnanya sesuai dengan apa yang kita inginkan lalu selain itu kita juga bisa menggunakan pencahayaan background kita klik word property lalu kita ubah colornya menjadi environment texture kita pilih gambarnya seperti ini ya sampai untuk materi tentang pencahayaan saya cukupkan sampai sini saja apabila kalian ingin bertanya kalian bisa tulis di kolom diskusi sekian terima kasih terima kasih